Pemersatu Aspirasi Daerah Indonesia Channel TV Online Borneo Indonesia.com Polisi diminta usut tuntas kasus penghinaan dan ancaman terhadap Ketua Araksi Nusa Tenggara Timur dan wartawan Borneo Indonesia. Tindakan kekerasan dua kepala desa Kapitan Mio dan Nauke Kusa Kecamatan Lain Manen, melakukan tindakan premanisme di jalan raya terhadap Ketua Araksi NTT, Afret Baum bersama seorang wartawan Borneo Indonesia saat melakukan investigasi dugaan penyalahgunaan dana desa. Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian timur, kejadian ini berawal ketika Afret Baum, SH bersama wartawan Borneo Indonesia hendak melakukan perjalanan untuk melakukan tugas sebagaimana sesuai perintah undang-undang. Tiba-tiba datanglah kepala desa Nauke Kusa, Anselmus Duli Berek, dan menghadang mobil milik Ketua Araksi NTT di tengah jalan dengan sikap yang tidak terpuji dan melontarkan kata-kata hinaan dan ancaman di depan publik. Kejadian ini membuat warga sekitarnya merasa resah dan tidak nyaman atas perbuatan kedua kades tersebut. Selanjutnya kedua kepala desa itu, merasa tak puas ketika melihat seorang wartawan Borneo Indonesia melakukan peliputan terhadap kejadian itu. Secara spontan kades tersebut merebut handphone dan cekik wartawan Borneo Indonesia serta mendorong di depan warga yang sedang berdatangan pada tempat kejadian peristiwa tersebut. Kau pers dari mana dan siapa anda, ucap kades Nauke Kusa dengan nada kasar. Buntut dari persoalan tersebut, Ketua Araksi NTT melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian setempat, agar segera tindak kekerasan oleh oknum kades yang diduga melakukan tindak kejahatan dan sengaja menghambat tugas dari Ketua Araksi NTT, dan wartawan ini. Menurut Alfred aksi tersebut adanya tindakan sesuai fakta kekerasan yang dilakukan dua kades itu, karena sengaja menghadang tugas saya sebagai wartawan. Kita berharap agar kasus ini diproses setelah adanya laporan polisi dengan masuk pasal penghinaan dan kekerasan, pihak polisi segera usut tuntas kasus ini agar adanya kepastian hukum bagi kami selaku korban dan kepada kedua kades tersebut, agar segera mempertanggungjawabkan perbuatan itu di hadapan hukum, ungkap Alfred. Melangkah dengan Pak Kasepulik Skrim yang sudah membangun komunikasi dengan saya juga dari malu sampai di mana siap ini. Tentang itu, kita berharap kepada Mbak Konsep untuk proses ini segera, kita bantuti biar proses ini sampai pada pendekatan hukum yang berbeda. Itu yang saya bisa sampaikan. Sementara kasus ini sedang ditangangi oleh Kapolsek Lain Manen, Ibda Benediktus Bau, ketika dikonfirmasi media ini sementara di luar kota dan pihaknya berjanji untuk selanjutnya akan ditindak lanjuti laporan tersebut. Ketua raksin tidak akan ditindak lanjuti sodang kapol yang polisi yang ada ini, kita sudah panggil dan kemarin yang akan terlapor apa semua yang sampai pada Mbak Pak, sudah kita panggil pohon keparangan ini hari ini. Jadi mungkin untuk sementara di pusat ini, kita sudah panggil. Pimpinan Redaksi Surat Kabar Umum Borneo Indonesia memerintahkan Korwil NTT, Biro dan Wartawan Borneo Indonesia di semua kabupaten kota di Provinsi NTT turun ke Kabupaten Malaka kawal kasus tindakan oleh kedua okum kades yang tidak dibenarkan hukum. Imret akan coba hubungi kontak Kapoli untuk bisa mendesak polsek setempat menindak lanjuti laporan tersebut, kasus kekerasan yang menyangkut insan pers sedang meliput di lapangan ada seseorang atau sekelompok yang menghalangi, mengancam, intervensi, intimidasi atau melakukan kekerasan pada insan pers, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang persbab 8 pasal 18 pidana penjara 2 tahun denda 500 juta rupiah, berita bersambung. Imret melaporkan untuk channel TV online borneoindonesia.com Saya siapa saja. Pengerjaan semua dan tujuh-tujuh sudah beli semua, di audit semua. Selesai? Itu audit saya? Iya betul. Untuk arahkan saya, saya butuhkan calon tugas itu. Begitu? Iya. Karena saya? Iya, saya butuhkan calon tugas. Menurutnya, siapa? Saya? Iya, saya tidak ada urusan. Oh begitu? Kalau begitu saya pakai satu jalur setriks sendiri. Iya, mau jalur siapa? Tanpa apa, toh? Bukan. Tapi saya kan aturan saya tahu. Maksudnya gini. Kalau Pak Desa tidak bersedia, ya saya pakai saya pun jalur sendiri. Silahkan. Oh, boleh. Silahkan, saya. Kalau Pak Desa bilang tidak bersedia untuk arahksi, ya saya sendiri pakai saya. Atau aturan? Saya berhasil aturan. Pasti aturan lah. Iya. Karena itu kan ada aturan. Saya. Orangnya siap. Nah, boleh. Siap. Kalau siap tunggu saya. Iya. Kalau saya, kalau ada alasan kalau saya mau disini ke masyarakat, kalau itu kerjaan banyak. Iya, betul. Iya, sesuai di aturan, saya disini-sini. Kapan di periksa? Saya siap. Boleh, boleh, boleh. Itu begitu. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.